Hingga Sabtu malam ratusan warga Desa Makata, Kecamatan Malunda Macene Terus mengungsi ke wilayah Polewali Mandar Mereka mengaku lebih memilih meninggalkan lokasi pengungsian mereka di wilayah Desa Makata Kecamatan Malunda lantaran khawatir akan adanya gempa susulan Selain itu, mereka mengaku bantuan makanan juga terbatas Kini pada pengungsi ditampung di gedung SMA Negeri Satu Tinambung Karena menurut warga-warga di sana, kalau tetap memilih di titik sana Berlebih berpeluang untuk bahaya, karena di sana kan titiknya Dan seiring itu banyak isu-isu yang masuk bahwa akar tsunami lah Tidak ada kepastian yang ini Terus bantuan-bantuan juga tidak ada yang sampai ke tempat pengungsian Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita lebih memilih untuk keluar dari situ Dua hari setelah gempa bumi Magnitude 6,2 melanda wilayah Mamuju dan Majene Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Sulawesi Barat Menyusun strategi penyaluran logistik terhadap korban gempa bumi Pendistribusian logistik yang berasal dari luar daerah Kabupaten Majene dan Mamuju Akan disalurkan langsung pada masyarakat di sepanjang rute perjalanan menuju posko utama Yaitu dilapangankan tergubernur Sulawesi Barat Selain itu, pengawalan kita dari kepolisian dan TNI juga akan dilakukan Untuk menghindari adanya pengambilan paksa dari warga Sehingga tidak terjadi lagi pengambilan yang dilakukan oleh masyarakat Dan tadi Kapoda juga sudah memberikan pengamanan kepada saran logistik Yang dibawa oleh pendonor dan juga dari pemerintah dan daerah Sementara itu, pengelima TNI Marsakal Hari Cahyanto Meminta agar bantuan untuk korban gempa di Sulawesi Barat mendapat pengamanan Langkah ini untuk memastikan bantuan bisa sampai di tujuan Selain itu, pengelima TNI juga meminta sedia dilakukan pembersihan puing sisa gempa Serta pemulihan kebutuhan warga seperti BBM Yang perlu diperhatikan adalah Sistem distribusi bantuan yang saat ini sedang berjalan Harus benar-benar diamankan Mulai dari pemberangkatan sampai menuju ke wilayah Mamucu Yang tidak kita harapkan adalah Adanya ya mungkin minta bantuan di tengah jalan Karena kita paham masyarakat juga ada yang menginginkan segera mendapatkan bantuan Untuk itu, saya sarankan pengawalan dari aparat TNI Polri Sampai barang itu benar-benar sampai ke gudang Dan petugas segera mendistribusikan Tujuh orang relawan human inisiatif melakukan tinjauan pasca gempa yang mengucap Sulawesi Barat Di daerah Mamuju dan Majene Tim relawan human inisiatif masuk ke desa Bambangan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat Selain menyalurkan bantuan bahan makanan pokok Para relawan juga mendirikan dapur umum Menyediakan layanan mobil charger station Serta layanan kesehatan gratis Tim Liputan Kompas TV